Smart List Tener BNNP Sulawesi Utara mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kota Mobagu. Manado, pada awal Juli 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, Sulawesi Utara berhasil mengungkap jaringan peredaran sabu-sabu di Kota Mobagu. Seorang pria berhasil diamankan petugas BNNP Sulut di perumahan Distrik M, Minahasa Utara. Pelaku berinisial ASJL adalah warga Desa Diga, Kecamatan Kota Mobagu Utara. Kepala BNNP Sulut, Brigjen Paul Pitra Ratulangi, menjelaskan bahwa penangkapan terhadap pelaku berhasil menyita barang bukti berupa 103 gram ganja bersih. Saat diperiksa, pelaku ASJL mengakui bahwa dirinya hanya menggunakan ganja tersebut dan tidak mengedarkannya. Ganja tersebut diketahui didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Soundi, Brigjen Paul Pitra Ratulangi, Kepala BNNP Sulut. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 111 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 4 tahun sampai 12 tahun penjara. Barang bukti 103 gram ganja ini pun langsung dimusnahkan usai pelaksanaan konferensi pers. Diundang kepada penasehat hukum tersangka. Kita menangkap satu tersangka berjenisial ASJL. Dia adalah bangga Ketamu Waku yang tempat utara, tempatnya di Desa Giga, di mana penangkapan ini terjadi di Perum Distrik M di Kalawah, Minasa Utara. Dan dari hasil penangkapan ini, kita menangkap, mencintai barang bukti barang bukti barang bukti 3-1 ini sekatnya, sebanyak 103 gram besi ya, 103 gram besi, kemudian akan kita musnahkan ini adalah sebanyak 98,52G. Kenapa dia berkurang? Karena ada beberapa kita sisihkan untuk yang pertama, pembuktian di pengadilan, persidangan itu seberat, 3,61G. Kemudian, penyisian kita dalam pemeriksaan narkotika ini dilapor koda sulut, yaitu selamat menikmati.